ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Alhamdulillah pada pagi ini ada perubahan mendadak ya karena memang seharusnya kita di lab dan tapi memang saya coba apa namanya remote Anda dari apa namanya rumah untuk bisa tidak tetap di lab untuk exercise Alhamdulillah komputer juga bisa sesek internetnya dan bisa juga teman-teman bisa mengikuti semuanya baik sebelumnya kita sampaikan terkait dengan kemarin penugasan yang kita berikan untuk analisis case control berpasangan atau matching case control dan ada juga beberapa tugas yang sudah disampaikan tapi yang saya sampaikan di awal ya banyakannya membuat ya outputnya saja tempat menginterpretasikan hasilnya sedangkan tentu perlu kita sampaikan bahwa ya bagaimana hasilnya yang perlu yang kita jelaskan terkait dengan penilaian konfonding maupun interaksi nah itu menjadi penting yang harus Anda pahami nah baik semuanya tentu kita coba coba mereview apa yang disampaikan agar nanti bisa benar-benar menilai karena memang salah satu kompetensi itu Anda mampu menilai melakukan assessment ya di dalam konfonding dan juga interaksi nah kemarin dan data kita coba apa namanya sampaikan kita coba tarik ya Nah silahkan Anda coba nanti buka infonya dan data yang sudah di-share apa namanya sebelumnya Tentunya apa nama di info visual dashboard yang bisa Anda lihat di situ ya udah bisa Anda lihat di PC maupun juga di masing-masing desktop Anda oke nah sama adalah tentu data kita panggil sesuai dengan sumber data yang kita paham peroleh yang kemarin yang kalau nggak salah yang pasar servik ya ya mungkin fitri bisa apa namanya ngirim yang terakhir karena ada perubahan untuk yang penilaian konfonding dan apa namanya interaksi nah yang servik itu kemarin bisa Anda apa namanya cara cara dari pertanyaan itu karena memang itulah sebenarnya eh eh nanti eh data digunakan di dalam untuk analisis sebelum nanti kita mereview apa yang kemarin untuk analisis eh ke kontrol tadi yang berpasangan karena ini karena kemarin kan disesuruh perbaiki apa tugas yang masih hanya bicara outputnya saja nanti harus dilengkapi dengan ya tentu interpretasinya jangan hanya yang di headlight saja Oh ini kutnya apakah ini nilai stratumnya tapi Anda juga harus memastikan mana hasilnya nah itu yang diminta nanti di ujian oke nah ini data yang kita panggil servik kemarin nah yang setelah di headlight saya ikuti klik oke nah dari sini kan ada data 660 ya ya 660 data yang kita bisa lihat disitu yang di sebelah kanan ya kan nah yang di sebelah kanan nah apa yang kita lakukan yang pertama jadi nanti kalau anda di ujian didapatkan data seperti ini atau semilar mohon maaf Pak memotong Pak enggak jalan Pak masih tampilan awal dari epi info Pak Oh berarti ininya ya seleskrinnya Oke makasih nah ini dia kadang-kadang memang kalau di SS menunya keluar yang di beda ini udah ya ya sudah Pak oke nah ini kita tadi seulang lagi di sini saya stop dulu tentukan kita panggil datanya ya dari visual dashboard tadi tentu select data sourcenya ini tampilannya dari sini dan tentu Anda pastikan yang Excel apa namanya 972003 dan dipanggil datanya tadi sudah saya panggil select datanya ini saya ulang-ulang saja nah pastikan nanti nah ini yang di headlight oke ini kelihatan ya di menunya ya oke nah ini klik oke nah setelah klik oke tentu dipastikan di sebelah kanan ini bahwa dipastikan bahwa nah tentu eh apa namanya eh jumlah datanya itu sudah apa memastikan berapa jumlahnya disitu dan kita bisa lihat bahwa apa namanya 660 ini kita bisa lihat dan atau bisa di-zoom panggah gimana Feby bisa kelihatan di-zoom ya kelihatan Pak nah ini kan 650 ini ini kan untuk memastikan bahwa data kita melihat dulu berapa jumlahnya nah eh setelah itu adalah yang pertama yang paling dasar ini dan kadangkan anda kan bisa langsung cepat saja yang seharusnya paling dasar dulu bahwa dipastikan eh kita akan analisis ini variatnya dulu gitu untuk memastikan dulu apa aja variable yang ada tentukan gampang kita tinggal er analisis gadget ya kan nanti kita lakukan Pak frekuensi dengan nanti gini variat nah kita pastikan ya ya kita klik tiga variable yang jelas ini kanker pasangan dan rokok nah oke nah kita akan dapat apa namanya keluar dalam hal ini apa namanya eh hubungan apa maka apa apa frekuensi masing-masing dapat probabilitas dari baik yang kankernya berapa tentukan ikat kontrol pasti dia akan sama frekuensinya 330-330 nih apa 50 persen antara kasus dan kontrol nah sedangkan yang pasangan kita bisa lihat yang kemarin yang dikategorikan satu itu kan apa yang lebih dari satu pasangan ya yang daripada kriteriannya nah sedangkan apa nah yang yang 0-1 pasangan ini matinya yang yang muntah ganti atau yang lebih punya pasangan partnernya sedangkan ini adalah status molokoknya kita bisa lihat di sini nah selanjutnya adalah tentu pertanyaan di apa namanya yang kemarin itu kalau anda tulis disitu nah coba apa namanya stop scan dulu pertanyaan dasarnya kemarin kan Bagaimana hubungan ya kan pertama adalah hubungan antara ya kalau outcome nya kita jadikan adalah kemarin adalah cancer nah tentu yang dua-duanya bicara yang independen variabelnya baik yang merokok dengan status apa istilahnya pasangan itu nah itu kita harus memastikan dulu bahwa apakah bagaimana hubungannya dan berapa nilai risiko diantara dua variabel yang akan kita lihat secara bivarian gitu nah sederhananya adalah nah tentu kita lanjut nah tentu pertama adalah distribusi sudah kita dapatkan yang pertama kita coba saja analisis bivariat nah tentu at analisis gadget dan M kali N dan dua kali dua tabel nah kita jelas untuk utangnya adalah kanker nah yang pertama kita lihat adalah bagaimana hubungan rokok misalnya dengan rupo sedangkan otaknya adalah kanker yang sampai terbalik ya semuanya dan pastikan bahwa ini jadi penting betul kadang-kadang mahasiswa terbalik-balik di sini gitu nih bisa pastikan nah mana yang yang outcome-nya ini menjadi dependent variabelnya kalau dalam kita melihat analisis nanti di apa konsepnya atau di rangka konsep namun blokok adalah memang lupakan dependent variable nah jadi ke jika kita lihat di sini ini dan kita tampilkan secara wibaratnya di sini dan kita tampilkan secara wibaratnya di sini dan kita kita lihat di dapatkan hasilnya seperti ini nah jadi memang jadi awal memang kan perbedaan ya epi info yang versi sebelumnya itu memang as apa ya satu atau coding yang lebih tinggi dinyatakan dia lebih yang berisiko tapi yang info yang terbaru yang sekarang itu dia sama kayak SPSS terus yang apa namanya yang apa namanya yang coding yang terendah itu adalah yang nyatakan dia positif kita punya yang cap yang berisiko nanti dalam substansi dan udah udah benar ya nol-nolnya disini satu-satu nah berpindah memang info yang versi lama itu coding satu itu yang menjadi yang berisiko gitu yaitu yaitu mirip dengan apa namanya sata yang sekarang sudah udah sama nah terus yang kedua adalah tentu bagaimana hubungan antara pasangan dan kanker kita juga pastikan hubungan pasangan dan kanker yang terdapatkan hasilnya seperti ini 8,8 rasionya untuk kita gunakan rasionya karena studi kita case control nah sedangkan untuk yang hubungan pasangan tentu yang berisiko yang lebih dari dua ya 2,7 kali dibandingkan orang yang punya pasangan-pasangan untuk mengalami kanker cervix ini nah yang jadi menarik adalah nah tentu yang pertama kalau anda melihat ya nanti tabulasi nanti dalam ujian ini saya katakan ini saya nanti yang gak hadir yang gampang untuk memastikan tanpa kita mengetahui apaan itu di status kontrol kita bisa melihat perbandingan antara kasus dan kontrol ini kan dilihat nih 330 dan 330 ya kan nah pasti di satu banding satu kalau mau juga kadang-kadang ada studi yang bisa satu banding dua itu supaya melihat nanti berapa rasio yang kita bisa estimasikan nah yang bisa standar yang dimiliki adalah satu banding satu nah terus tentu nanti jangan sampai ya bisa saja soalnya saya buat nanti adalah studinya misalnya kohort ya tentu kalau kohort Anda menilai estimasinya adalah di sini adalah Paris rasio sedangkan juga disini adalah 1,482 rasio kalau kita menggunakan studi kohort dalam hal ini oke nah ini lu anda anda pahami nah tentu P value-nya adalah kan totalnya di sini ya tapi bisa melihat P value udah bisa ngambil yang korektif ini kan nah itu kalau yang visor dipastikan biasanya yang nilai perspektifnya itu tidak ada apa namanya ada nilai kita temukan lebih dari apa namanya lima di SPSS itu ketahuan dia nah ini saya kasih sebenarnya saya stop screen dulu di sini saya coba karena anda harus juga paham ini saya coba running pakai SPSS karena anda umumnya kan pakai SPSS ya tapi saya sebenarnya enggak masalah nanti anda gunakan apa saja aplikasinya nah yang penting anda paham nanti membacanya bagaimana perbedaan antara di info 7 dan SPSS itu nanti ini coba saya buka dulu saya panggil apa namanya saya panggil data yang tadi di contoh juga panggil data yang tadi oke nah data kita adalah Excel tentu kita pilih di sini jenisnya adalah yang Excel saya coba panggil data yang tadi saya tempatkan ini kita klik oke saja nah tampilannya kalau di SPSS karena kita belum data kita masih naruhnya seperti ini ini tentu kan hanya V1 V apakah ini aja nanti kita hapus aja karena di karena akan datanya ini kelihatan ya nah nah anggapkan karena 01 kita buatkan codingnya kan kalau yang 0 kan adalah ah dikatakan di sini tentukan yang merokok gitu karena kita coding yang kecil itu adalah yang berisiko gitu sedangkan yang yang satu adalah tidak merokok ya di value labelnya di sini nah sedangkan yang kanker juga gitu berarti kan 0 adalah adalah yang apa-apa menghidap kanker gitu kan yang statusnya apa ya ya bisa saja buat ia itu kan yang kanker gitu kan sedangkan yang satunya adalah misalnya tidak tidak angker itu klik oke nah pasangan juga seperti itu itu anggap lah yang nanti yang berisiko itu adalah yang satu atau besi kita buat saja saya kalau coding di sini apa lebih apa namanya gini lebih atau sama dengan bukan sama mungkin lebih dari satu ya kan sedangkan yang tidak berisiko kalau tentu kita buat misalnya dia satu tidak apa-apa namanya aja satu saja atau biasanya atau nggak ada pasangan yang nol sampai satu ya seperti ini nah jadi ini value-nya ada kelihatan seperti ini nah saya ingin menunjukkan ke Anda ketika kita melakukan bivariat adalah tentu kan kita menggunakan nanti karena adalah kan di kursetnya 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 kurset tabulasi berarti kan tahu kalau di apa namanya IPinfo 7 kan tadi apa tab apa MNM kali N dua kali dua jadi ini logikanya kayak gini kalau di SPSS nggak usah pusing-pusing ambil nanti di analize destritif statistik itu ada across tabs cross tab itu kan sama akan cross tabel silang istilahnya akan cross tabulasian apa tabulasinya nah ini kita klik cross tabulasi ini kelihatan nggak Feby pop-upnya kelihatan enggak ya coba Dian mau dulu kelihatan pak eh saya takutnya nggak kelihatan nah disini tentu kan kita kalau di SPSS kan nggak berbeda karena memang dia bukan bicara outcome bukan bicara eksposul seperti kita melihat tadi di apa namanya IPinfo nah ini yang perlu Anda pahami ingat saja ya bahwa outcome itu nanti posisinya dikolom jadi ingat itu prinsip gini berarti kalau kalau dependent itu dikolom dan outcome apalagi nanti ada di konsepnya kan kan beda lagi nantikan saya taunya dependent variable dependent itu kan of kamenya nah kalau di SPSS nanti posisinya dikolom ya kan sedangkan di PINFO itu di outcome sedangkan independent variable-nya atau kita bahasa epit kita determinannya atau faktor risiko yang melihat outcome-nya itu di SPSS posisinya di row atau di baris dia nah sedangkan di PINFO 7 itu adalah namanya exposure nah ini yang saya mau tekankan ke saya Anda agar apa nggak usah kusing-kusing sebenarnya kalau Anda paham di sini mau aplikasi apapun Anda otak-atik ya bisa Anda memainkan itu nah kadang-kadang kan logika ininya yang sulit ini mau maaf saya katakan teman-teman yang misalnya udah udah lama enggak menggunakan aplikasi bingung dia apa apa yang di klik maksudnya pas di ujian tuh orang udah jalan jadi bingung aja nggak tahu mau di klik karena ada bicaranya menghafal gitu bukan bukan melihat logika dari subtansi gimana konsepnya gitu loh nah ini nanti Anda kalau udah bekerja pun juga gitu ketika Anda paham ini Anda udah 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 ngerti yang akan kita cari apa kalau kita bicara analisis sifatnya analitik atau bivariat atau nanti multivariat gitu kan nah ini tiga kita masuk karena kita tahu bahwa outcome kita adalah kanker pasti posisinya di kolong nah sedangkan kita lihat bagaimana hubungannya rokok dan kanker misalnya nah nanti yang agak berbeda itu karena disini ini kadang-kadang sebenarnya lebih simpel EPI info 7 kalau disini kan kita harus custom dulu di custom dulu gitu latinya kita lihat statistiknya nanti ada juga jika square-nya kita mau checklist hingga kelihatan ya bebi ya yang yang iya Pak kelihatan Pak kelihatan yang yang cross tab statistiknya saya klik kelihatan nggak tampilannya kelihatan Pak cross tab statistiknya nah kan kelihatan disini nah ini kan kita harus conteng juga checklist disini kayak square-nya terus kita klik juga risk nah kalau enggak nggak akan keluar nanti nilai apa namanya nilai dari probabilitas risikonya ini macam-macamnya teman-teman lupa lagi mohon maaf kalau teman-teman AKK kadang-kadang nggak ada disini karena ya kan tentu kalau bicara nanti terkaitnya pekannya bukan penyakit tentu estimasi kita bukan bicara risiko tapi kan bicara probabilitas itu yang saya jelaskan di awal bicara odd dan risknya kan gitu sebenarnya probabilitinya terjadi tidak terjadi nah ini dipastikan kita klik continue nah yang agak berbeda adalah nanti karena kita memastikan apakah nanti saya katakan apakah nanti ada nilai harapan dan nilai expected yang membandingkan nilai observe dan nilai expected itu dan nilai harapan itu kita bisa klik sell disini nah itu di display ini ada sell display ini ada nilai expected nah disini sebenarnya nanti di SPSS p-value nya itu apakah yang diambil yang continuity correction ya atau nanti kita menggunakan person k-square atau kita menggunakan visor exact karena di dalam k-square itu tidak ada sup apa namanya nggak bisa kita menilai p-value kalau nilai harapannya itu ditemukan Anda lebih dari 5 gitu nah makanya nanti nanti akan jadi visor dia apalagi nanti nilai observe-nya itu ada yang nol juga itu kan sulit juga makanya di dalam tabulasi itu tabel dua kali dua itu harus terpenuhi itu gitu nanti ditambahkan kolomnya ya biasanya persentenya roh kita bisa melihat ditambahkan total nah dia bisa saja diceklik juga kolom tapi nanti nanti kan Anda bingungnya adalah memastikan bahwa eh anda paham yang mana yang roh persennya mana yang kolom persennya gitu nah ini kita klik ke continue nah ini kita klik oke nah ini saya perlihatkan ke Anda bisa coba Zoom nah ini coba hati-hati di sini nah di dalam posisi ini kan kita bisa lihat bahwa nah ini yang tadi saya katakan nah dia harus matching ini kalau dia merokok nih kan risiko positif seharusnya kankernya juga ianya di sini gitu jangan nanti terbalik malah tidak merokoknya di atas ya kan nah atau nanti misalnya merokok di sini malah kankernya tidaknya di sini itu kan jelas salah coding memastikan mana yang berisiko mana yang tidak nah prinsipnya tadi saya katakan kalau di SPSS apa angka yang lebih kecil itu yang dianggap berisiko saya tidak bisa memastikan harus nol apa satu Pak ya tergantung bisa saja ada koding satu dua jadi kalau satu ya ya tiang yang angker satu gitu loh yang merokok yang tidak merokok dua yang tidak apa kanker dua kalau bicara nol satu ya yang kankernya nol pokoknya lebih kecil gitu nah dulu yang membuat bingung kita di di epi info malah terbalik gitu jadi kadang-kadang data yang ada di epi info nggak match juga ketika nanti kita ke Excel terpaksa kita berubah gitu loh nah ini kan gampang ini nilai-nilai observernya di sini dengan 2480 apa namanya ada 86 ada 250 coba anda lihat nah disini untuk memastikan bahwa apakah nah kita melihat ada di sini ada kakak testnya di sini nah yang tadi saya katakan kalau kita menggunakan visor kita eksat itu ketika nanti selnya ini di tempat ini kita pastikan Nah ini coba pastikan di sini nih tadi tadi ini kelihatan ya Jadi ini yang tadi saya katakan Bahwa yang perlu dipastikan adalah Apakah nanti kita memastikan Karena p-value ini kan banyak Ini sebetulan dia sama saja hasilnya Data ini Bisa saja nanti ada beberapa itu berbeda datanya Ini dipastikan adalah Apakah kita menemukan nilai ekspektifnya ini Kurang dari 5 Kurang dari 5 Kurang dari 5 itu adalah memastikan Jangan sampai Ini kelihatan ya Sel yang di Apa namanya Di Di apa namanya Di tabel 2 kali 2 nya ini Ada nilai ekspektifnya Ini kan nilai ekspektif konnya kan Ini 162 162 Nanti ada Lihatlah bagaimana cara menilai ekspektif ini Juga ada perkaliannya nanti antara Tabulasinya Oke Nah Nanti kon 168 disini Itu kan gak ada yang kurang dari 5 Nah makanya kalau Tidak ada yang kurang dari 5 Yang kita gunakan adalah Continuity correction Disini p-value nya Nah kalau dia lebih dari Ada Ada nilai yang kurang dari 5 Nah biasanya kita gunakan Yang namanya Apa namanya To side Apa namanya Signifikan ini adalah Yang besar Nah yang percent P-square ini Yang percent P-square ini Itu biasanya yang Tabel 2 kali 3 Atau 3 kali 2 Misalnya kriteriannya ada yang 3 Di antara Independen yang anda nilai Dan pasti dia Kalau tabel anda Lebih dari 2 kali 2 Risk estimate ini Tidak akan keluar Karena yang ditabulasikan Di cross-tap Hanya tabel 2 kali 2 Pak itu bagaimana Kita menghitung risikonya Ya gak ada Anda hanya melihat Tabulasinya saja Dan paling Anda akan bahas Adalah ya Presentasinya Nah yang ingin Saya sampaikan ke anda Karena ini terkait Dengan FB Info tadi Yang melihatnya adalah Yang risk Apa namanya Risk estimate-nya ini Bahwa Disini kan gak kelihatan Dia Mana yang Out ratio Mana yang Relative risk Atau risk ratio Nah berbeda dengan Yang tadi Misalnya Kalau di FB Info Itu kan sangat jelas Kalau disini Langsung tertulis Dia risk ratio Kan gitu kan Risk ratio Nah coba Perhatikan disini Out ratio nya berapa 8,8 Hubungan rokok Dengan kanker berapa 8,8 ya Nah Kita stop screen disini Kita lihat Di SPSS Nah ini kan juga sama 8,8 disini Ini kita Zoom disini 8,8 Ini berarti Out ratio adalah ini Sama dia Nah sedangkan Untuk kita melihat Relative risk nya Atau risk ratio Kalau study ini Kohort misalnya Anda gak bukan yang ini Yang anda ambil Tapi adalah Yang di bawahnya 2,9 Nah ini yang sebenarnya 4 Kohort Sama dengan Iya Yang punya kankernya Iya Ini yang 2,9 2,9 Kita dapatkan Nah ini kita bisa Apa namanya Kita bisa Stop screen disini Nah kita lihat Di Apa namanya Kita lihat misalnya disini Di FB Info Ya kan Berapa dapatnya Sama kan 2,94 Nah Kadang-kadang Kalau yang tidak paham Bingung dia nanti Dia spesial Yang diambil Yang mana Pak Kan gitu Tapi kalau saya sarankan Kalau dia anak epit Lebih enak Sebenarnya kita Menggunakan Disini kan jelas Dia bahwa Ada risk ratio Disini kita dapatkan 2,9 Jadi langsung Jadi kita tidak perlu Membacanya Bingung lagi Seperti itu Sedangkan di tadi Di SPSS Kita bisa lihat Adalah Disini For cohort Sekarang kan Anda paham Apa perbedaan Antara SPSS Saya coba Ketika ada Variable Pasangan Dalam hal ini Apakah Seharusnya yang Independen utamanya Kan pasangan Sebenarnya Pasangan terhadap Angker Dan kita lihat Itu adalah Jadi konsepnya Sebenarnya seperti ini Ini kalau kita Kalau kita ingin Buat kotak Kotaknya Saya coba Buat Ini Konsepnya Seperti ini Variable Risiko Artinya gini Independen Utamanya kan Pasangan Gangka cervix Itu kita Salah satunya Adalah Kita coba Buat Apa namanya Coba saya insert Kotaknya dulu Sebentar ya Kita coba Buat Apa namanya Terangga konsepnya Nanti saya coba Share screen Sebenarnya kan gini Kalau konsep kita Sebenarnya kan gini Konsep kita kan gini Ini adalah kan Kankernya kan disini Artinya kita memastikan Bahwa Outcome Kanker Jadi kalau kita Apa namanya Insert Dalam hal ini Textnya Di sini kan Artinya Kankernya kan disini Sedangkan Kalau yang Di Apa namanya Disini Tentu ini kan pasangan Nah Kita akan menilai Disini kan Artinya kan Status Merokoknya Nah Nah pertanyaannya kemarin Sederhana aja Apakah Rokok ini Komponding Atau ada interaksi Nggak Antara Hubungan pasangan Terhadap Kanker Kan gitu Nah Kita lihat adalah Kalau kita pertama Ingin kita menilai Di Apa namanya Di Info 7 Kan gampang Kita melakukan Satafikasi dulu Dan kita klik Kanan Ad analysis gadget N x 2 Nah Tentu Adalah Hubungannya Dalam Pasangan Sebagai Independen utamanya Sedangkan Outcome nya Adalah Kanker Nah kita akan Menstratifikasinya Adalah berdasarkan Status merokok Nah ini kita klik Oke Nah kita pastikan Bahwa Apakah Nah Tentu kan Kalau kita bicara Confounding Atau istilahnya Tadi apa Saya katakan Yang pertama Kita confounding Prinsipnya Yang kita nilai Adalah Tentu Or crude Dengan Or adjusted Bukan Or startung Kita tahu Or Apa namanya Or Crude nya berapa 2,27 Ingat Or crude Berarti Or kasarnya Adalah 2,27 Dan ini kan Secara bivariat Kita menilai Nah sedangkan Or adjusted Dan ingat Yang merokok Adalah 0 Yang tidak merokok Adalah 1 Nah Tentu Yang akan Kita lihat Adalah Bagaimana Or adjusted Yang kita dapatkan Dari Or Ormh Kita bisa lihat Bahwa Kita dapatkan Nilai Ormh Adalah 2,0 Sedangkan Or Crude Adalah 2,27 Nah Sebenarnya Kalau kita lihat Kederhana Saja Or crude Dan Or Adjusted Dan tidak Terlalu Banyak Berbeda Di situ Nah Ini kan Nanti tinggal Mengkalkulasikan Berdasarkan Bagaimana Berapa Persen Dia bisa Melihat Perbedaannya Itu Perbedaannya Itu Pak Izin Tanya Pak Oke Silahkan Pak Berarti kita Melihat O O Itu Dari Bivariat Dari Bivariat Yang Tabel 0 Itu Ya Di situ Nah Saya Sengaja Mengkombinasi Nah Bagaimana Nanti Kita Melihat Di Kemarin Kita Sampaikan Di Regresi Logistiknya Nah Di Epi Info Juga Bisa Kan Kemarin Ada Dua Alternatif Kita Bisa Melihat Bahwa Kita Klik Kanan Add Analysis Gadget Dan Kita Mengambil Adalah Advan Statistik Logistik Regression Ya kan Nah Disini Outcome Kita Ambil Adalah Kanter Sedangkan Dependent Adalah Apa Namanya Coba Kita Masukin Keduanya Pasangan Dan Satu Lagi Adalah Rokok Nah Kita Bisa Lakukan Regresi Logistik Ini Kita Juga Bisa Lihat Bahwa Apa Namanya Nanti Kita Dapatkan Nilai Yang Sudah Di Adjusted Disini 8,7 Kalau Rokok Pasangan 2,1 Ini 2,0 Kita Bisa Lihat Nah Karena Memang Secara Apa Ya Namanya Regresi Logistik Juga Masuk Di Nanti Di SPS Itu Adalah Di Exponential Beta Bisa Lihat Disitu Nah Coba Kita Ganti Tadi Misalnya Ini adalah Pasangan Yang Di Atas Coba Yang Rokok Gimana Berbeda Saja Disitunya Perubahan 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 Itu yang Anda Lihat Lihat Di Regression Saya Stop Dulu Bagaimana Nanti Di SPSS SPSS Kita Klik Disitu Kan Ada Nanti Di Regression Kalau Di SPS Ada Analys Ada Regression Ada Binary Logistik Seorang Lagi Analys Regression Ada Logistik Bukan Yang Linear Tentu Outcome Nya Adalah Yang Numerik Nah Yang Diambil Ujung Dependent Tentukan Tadi Beda Kita Bicara Kolom Exposure Dependent Outcome Nya Kanker Atau Apa Namanya Ini Kampita Rokok Kita Kontrol Saja Dan Kita Klik Input Ke Disana Nanti Kita Langsung Saja Masuk Kedua Suma Modalnya Gitu Kita Bisa Lihat Nanti Hasilnya Seperti Ini Kelihatan Ya Atau Beda Nggak Kelihatan Tampilan Tampilan Output Ya Karena 22 Selesai Kena Output Ada Datanya Oke Nah Disitu Sebenarnya Kita Bisa Melihat Adalah Apa Namanya Nanti Di Exponential Beta Ini Dia Saya Coba Disini Nanti Nilai Or Itu Disini Exponential Beta Coba Anda Bayangkan Kalau Kita Nggak Paham Kok Nggak Ada Tulisan Or Nya Or Disini Adalah Nanti Dalam Penurunan Rumus Nya Adalah Or Itu Exponential Beta Dari Formulasinya Ini Nggak Jauh Beda 1 Dalam Hal Ini Itu Yang Kita Bisa Lihat Secara Perbandingan Nanti Yang Sudah Yang Kita Lakukan Kalau Nanti Anda Belajar APKR Itu Beda Beda Lagi Nanti Ini Setidak Tidak Anda Paham Disitu Nah Terus Kita Lanjut Nah Yang Kedua Adalah Bagaimana Kita Menilai Apakah Ada Interaksi Atau Tidak Kan Gampang Interaksi Itu Kan Kita Bisa Melihat Apakah Antar Yang Sederhana Ini Itu Stratum Itu Apakah Dia Berbeda Atau Tidak Kalau Kita Lihat Secara Manual Tabulasi Stratifikasi Itu Dengan Antar Stratum Contoh Misalnya 0,09 4 Justru Orang Yang Tidak Menggunakan Pasangan Risikonya Lebih Besar Dibandingkan Dengan Yang Di 2,27 Perbandingan Ini Yang Perlu Kita Pastikan Kalau Memang Kondisi Yang Tadi Orang Yang Tidak Rokok Yang Risiko Lebih Tinggi Kita Bandingkan Disini Bandingkan Orang Bagaimana Cara Membandingkannya Tadi Pak Perbandingan Itu Yang Perlu Kita Lihat Adalah Antar Stratum Dengan Nilai Or1 Or2 Dengan Crude Antar Stratum Bukan Antara Crude Dengan Adjusted Kalau Kita Menggunakan Menggunakan Perbandingan Antara Penilai Compounding Kalau Kita Penilai Interaksi Adalah Nilai Crude Yang Kita Bandingkan Nilai Nilai Antar Stratum Ini Antar Stratum Itu Sudah Disertifikasikan Ada 0,9 Dan Disini Ada 4,76 Sedangkan Yang Dasarnya Tentu Disini 2,27 Ini Sebenarnya Sama Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Sebagai Contoh Perbandingan Ada Peningkatan Risiko Atau Tidak Intinya Adalah Ada Perbedaan Antara Nilai Stratum Ini Yang Artinya Yang Sudah Terpilah Menjadi Perbandingan Antara Faktor Yang Kita Nilai Jadi Kalau Kita Kembali Ke Sini Konsep Ini Nah Yang Maksud Stratum Itu Adalah Sini Takutnya Bingung Stratum Disini Adalah Nah Ketika Kita Sudah Memilah Hubungan Pasangan Ini Diantara Orang Yang Merokok Ini Ini Dapat Nilai Nilai Risikonya Berapa Nah Nilai Risiko Setelah Kita Pilah Inilah Yang Nanti Kita Bandingkan Bukan Yang Adjusted Kalau Dia Apa Namanya Kalau Dia Confounding Yang Dibedakan Adalah Ercud Atau Kasar Dengan Adjusted Nah Sedangkan Kalau Interaksi Antar Stratum Dibendingkan Ada Perbedaan Apa Tidak Sama Apa Tidak Nah Makanya Nanti Ada Istilahnya Beragam Apa Tidak Nilainya Heterogeneity Ada Termodifikasi Apakah Dia Meningkatkan Risiko Atau Dia Akan Menurunkan Risiko Kanker Itu Ketika Orang Yang Merokok Dengan Yang Tidak Merokok Seperti Itu Nah Terus Di Sisi Lain Anda Juga Bisa Nanti Apa Namanya Anda Lakukan Interaksi Itu Biasanya Simbol Di Dalam Instraksi Itu Di Dalam Baik SPSS Apa Aplikasi Yang Yang Lain Gitu Kan Nah Itu Biasanya Bisa Menggunakan Tanda Apa Namanya Bintang Di Dalam Regresi Logistik Bisa Anda Nanti Anda 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 Coba Nah Itu Akan Bisa Kita Bisa Lihat Bahwa Bagaimana Hubungan Misalnya Interaksi Antara Tadi Kan Rokok Apa Maaf Kanker Pasangan Dan Rokok Kita Bisa Lihat Interaksi Antara Keduanya Caranya Caranya Di Api Info Coba Saya Share Kingga Anda Kalau Di Api Info Anda Bisa Add Analisis Gadget Juga Nanti Di Logistik Regression Itu Kan Kanker Nah Kan Ada Pasangan Dan Kanker Anda Bisa Klik Disini Gunakan Control Seperti Ini Coba Anda Coba Ada Make Interaction Klik Disini Pasangan Ada Bintang Disini Kelihatan Nggak Kelihatan Nggak APB Siapa Si Kelihatan Nggak Kelihatan Pasangan Kali Kanker Kan Gitu Salah Input Sebentar Kita Nggak Kita Nggak Melihat Apa Namanya Kanker Seharusnya Masuk Kita Coba Clear Kita Ulang Lagi Analisis Gadget Angker Pasangan Dan Rokok Kita Bisa Lihat Bagaimana Ada Interaksi Tidak Antara Pasangan Dan Rokok Terhadap Outcome Ini 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 Tadi 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 Kan Salah Kanker Masuk Kanker Disini Outcome Interaction Jadi Pasangan Rokok Ada Interaksi Tidak Terhadap Outcome Ini Kita Klik Oke Oke Nah Itu Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Apa Namanya Kalau Terjadi Peningkatan Bahwa Contoh Misalkan Antara Apa Namanya Itu Misalnya Meningkat Tidak Outrasionya Ini 4,9 Nantukan Kita Bisa Memastikan Bahwa Kalau 4,9 Disini Kita Bisa Lihat Dari Secara Apa Namanya Manual Disini Kita Lihat 4,7 Disini Sedangkan Yang Tidak Merokok Dapatkan 0,9 Yang Merokok Karena Coding Nya Tadi Saya Katakan 01 Yang Tadi Saya Katakan Karena Memang Datanya Ini Tadi Kita Rubah Bahwa Coding Yang 0 Itu Kita Nyatakan Dia Adalah Yang Berisiko Sedangkan Yang Satu Tidak Berisiko Yang Kecil Disitu Nah Disini Kita Bisa Lihat Kalau Logistik Nanti Interaksinya Kita Juga Bisa Lihat Disini Coba Anda Lihat Ketika Yang Merokok Yang Yes Sedangkan Disini Mencegah Disini Interaksi Disininya 1,0 Kita Bisa Lihat Hasil Nanti Tentu Perbedaan Antara Ada Interaksi Tidak Ini Nanti Kita Lihat Apakah Signifikan Juga Kita Melihat Dan Namanya Laki Hut Rasionya Disini Tapi Sebenarnya Kalau Perbedaannya Tidak Terlalu Banyak Kita Bisa Melihat Perbandingan Antara Orang Yang Merokok Dengan Yang Tidak Merokok Terhadap Hubungan Pasangan Terhadap Kanker Nah Yang Jelas Risiko Itu Bisa Kita Pastikan Makanya Kalau Hanya Bicara Pasangannya Saja Saya Lihat Disini 0,9 Artinya Ini Sudah Di Adjusted Bukan Yang Dikrut Artinya Sudah Masuk Dalam Modelnya Sedangkan Yang Merokok 3,5 Sedangkan Interaksinya 4,5 Nah Di SPSS Juga Sama Sebenarnya Kalau Kita Lihat Itu Juga Sama Tapi Di SPSS Tentu Interaksi Itu Kita Bisa Memastikan Bahwa Menggunakan Tadi Apa Namanya Analisis Regulation Men Logistik Ini Kita Bisa Apa Namanya Gunakan Nanti Menggunakan Yang Terdisa Katakan Menggunakan Tanda Tanda Bintang Untuk Kita Memastikan Apakah Dia Interaksi Atau Tidak Misalnya Kalau Dalam Model Hal Ini Dia Nanti Juga Menggunakan Kita Bisa Ada Di Bawahnya Coba Anda Lihat A Kali B Di Sini Kita Pencet Di Sini Ada Pasangan Kali Rokok Seperti Ini Tanda Bintang Juga Itu Nah Nanti Keluar Juga Nilainya Berapa Yang Sangat Besar Jadi Istilahnya Kalau Di Sini Bay Rokok Bisa Lihat Lampar Komah 9 Yang Aja Berbeda Apa Yang Tadi Kita Lihat Di Apa Namanya Di Info Nah Artinya Memang Ya Berdasarkan Rokok Ada Peningkatan Seperti Itu Ada Interaksi Apa Namanya Terlihat Nah Yang Lain Suaranya Di Mod Dulu Nggak Sengah Suaranya Untuk Out Ratio Yang Logistik Regression Bagian Bawah Itu Untuk Mengambarkan Apanya Yang 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 Tadi Kalau Kita Untuk Melihat Ada Interaksi Tadi Kita Membandingkan Out Ratio 4 Comas 9 Dengan Yang Hasil Di Atas Tadi Apa Ya Artinya Gini Di Dalam Formulasi Kita Sebenarnya Gini Kalau Kita Secara Manual Kita Ada Dua Menilai Caranya Kita Bisa Menggunakan Stratifikasi Membandingkan Kalau Manual Kita 0,9 Dan 4,67 Artinya Apa Secara Prinsipnya Adalah Orang Yang Artinya Rokok Sama Dengan Satu Itu Terjadi Peningkatan Sedangkan Kalau Yang Ini Malah Justru Sebagai Protektif Artinya Apa Ini Termodif Bahasanya Ada Interaksi Ketika Ini Ada Ternyata Risiko Berbeda Maksudnya Ada Perbedaan Antara Dua Kategori Orang Baik Yang Merokok Dengan Yang Tidak Merokok Terhadap Hubungan Pasangan Dengan Kanker Sedangkan Metode Kedua Adalah Kita Bisa Menggunakan Regresi Logistik Melihat Perbedaan Kalau Manualnya Seperti Ini Anda Bisa Menilai Lakukan Stratifikasi Dua Metode Tadi Regresi Logistik Dan Stratifikasi Dengan Regresi Logistik Anda Bisa Melihat Perbedaan Perubahan Dari Yang Dibuat Secara Khusus Dengan Notifikasi Yang Tadi Multiple Seperti Ini Dikalikan Antara Pasangan Dan Rokok Makanya Kalau Di SPSS Di Nilai Di Sini Adalah Yang Tadi Di Output Bagaimana Nilai Artinya Apa Sebenarnya Nilai Adjusted Nilai Adjusted Nilai Or Adjusted Setelah Dilakukan Berdasarkan Pasangan 4,915 4915 Berarti Kalau Kita Bandingkan Antara Nilai Crude Berapa Nilai Crude Nilai Yang Di Awal Nilai Crude Yang Tadi Kita Bisa Lihat Kita Stop Di Nilai Crude Nilai Crude Disini Adalah 2,2 2,2 Pasangannya 2,27 Jadi Kalau Kita Menggunakan Stratifikasi Sederhananya Adalah Antara Stratum Kalau Terjadi Perubahan Tapi Kalau Di Regresi Logistik Coba Anda Lihat Kalau Di Regresi Logistik Bagaimana Kita Melihat Nilai Stratum Bisa Nggak Saya Tanya Bisa Nggak Lihat Nilai Stratum Di Regresi Logistik Kalau Tadi Di Ap Ap Info 7 Jelas Stratum Yang Mana 0,9 4,76 Paham Ya Kalau Di SPSS Kelihatan Nggak Mana Yang Stratum Kalau Yang Ini Adalah Adjusted Exponent Beta Ini Adalah Adjusted Sedangkan Kalau Di Ap Info Kalau Tadi Regresi Logistik Jelas Yang Adjusted Ini Sama Ini Adjusted Pertanyaan Saya Adalah Bagaimana Kita Mendapatkan Nilai Stratum Ini Dengan Regresi Logistik Bisa Jawab Bisa Bisa Enggak Siapa Fedy Bisa Jawab Enggak Siapa Yang Bisa Jawab Biar Anda Paham Sampai Mudah Akhirnya Anda Jadi Clear Jadi Yang Saya Ajarkan Anda Ini Bagaimana Menilai Secara Stratifikasi Dan Bagaimana Anda Menilai Secara Regresi Logistik Apalagi Nanti Juga Banyak Nanti Anda Bisa Lihat Adalah Tentu Juga Memastikan Bahwa Berapa Perbedaan Antara Nilai Sudah Disesuaikan Tadi Terhadap Dengan Apa Namanya Yang Artinya Yang Sebelum Kita Memasukkan Kedalam Model Nah Tentu Kalau Nanti Sudah Anda Banyak Variable Yang Anda Lakukan Tentu Lebih Banyak Nanti Yang Pasti Kita Gunakan Adalah Regresi Logistik Sedangkan Kalau Hanya Satu Independent Variable Dari Konsep Yang Tadi Saya Sampaikan Yang Sangat Mudah Kita Bisa Membandingkan Nilai Nilai Antara Stratum Makanya Disitu Kan Ada OR 1 2 3 Stratum 1 2 3 Itu Hampir Beda Dengan Yang Confounding Adalah Yang Kita Bandingkan Adalah Crude Dengan Adjusted Oke Sekira Sekira Itu Dari Ini Dan Tinggal Nanti Dibalik Apakah Misalnya Posisinya Yang Kita Ingin Nilai Di dalam Soal Kemarin Misal Saja Yang Kita Balik Sekarang Gini Bagaimana Nanti Yang Ini Dengan Posisinya Disini Coba Anda Baca Lagi Yang Slide Saya Yang Pertama Terkait Dengan Confounding Dan Interaksi Nah Terus Sedikit Lagi Terus Bagaimana Dengan Yang Kemarin Cash Control Yang Berpasangan Cash Control Yang Berpasangan Kita Kan Hanya Ada Pertanyaan Juga Kemarin Di Mahasiswa S1 Yang Menilai Bagaimana Melihat Nanti Kita Menggunakan McNamber Atau Tidak McNamber Tes Nah Kalau McNamber Tes Kan Jelas Bahwa Ini Kita Coba Pastikan Bahwa Yang Penting Itu Adalah Perbedaannya Yang Harus Kita Pastikan Bahwa Diskord Dan Itu Apakah Dia Lebih Dari 20 Tidak Ini Saya Coba Ambil Data Yang Kemarin Kita Coba Apa Namanya Nah Nah Dari Data Itu Kita Bisa Melihat Mana Yang Nanti Dari Sample Itu Kita Bisa Melihat Discord Berapa Jumlahnya Nanti Kita Bisa Memastikan Disitu Nah Makanya Kan ada Yang Yang kemarin Itu Perbedaan Yang Saya Buat Itu Kan ada Yang Lang 80 Ya Ada Yang Apa Namanya Yang Lang Saja Nah Disitu Sengaja Saya Membuat Dua Data Seperti Itu Sebenarnya Kalau Dalam Dalam Ininya Dalam Nilai Proposinya Sebenarnya Masing-masing Discordan Walaupun Konkordannya Itu Sama Saya Hanya Menambah Jumlah Apa Namanya Jumlah Sample Karena Jumlah Sample Disitu Yang Tadi Saya Sampaikan Karena Memang Untuk Memastikan Discordan Dan Konkordannya Itu Nah Discordan Itu Lebih Dari Dua Apa Namanya Lebih Dari Dua 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 Lama Ini Saya Coba Saya Coba Kemarin Kita Sempat Sampaikan Ada Yang Lang Saja Yang Kemarin Apa Namanya Yang Isi Datanya Itu Ada Ada Dua Puluh Responden Ada Yang Satu Lagi Adalah Yang Lang 80 Itu Yang 80 Responden Karena Juga Banyak Mahasiswa Yang Menganalisis Ini Contoh Misalnya Berbeda Nanti Kita Coba Screen Kita Panggil Datanya Kita Download Kita Lihat Dulu Yang Lang 80 80 Yang 80 Ini Gampang Kita Bisa Memastikan Pas Kita Analisis Itu Berbedanya Karena Di Di Sini Ada Match Pair Case Control Di Di Add Analisis Gadget Ini Kita Klik Di Sini Yang Perlu Dipastikan Adalah Tentukan Outcome Case Di Sini Dan Kita Melihat Salah Satu Saja Ini Adalah Smog Atau Merokok Yang Belum Dipastikan Adalah Memang Kita Harus Punya Kolom Match Atau Kolom Grup Atau Kolom Pair Ini Hati-hati Betul Yang Saya Jelaskan Kemarin Di Lab Bahwa Anda Paham Bagaimana Kondisi Datanya Itu Yang Kemarin Itu Jangan Sampai Bingung Beda Antara Case Control Yang Tidak Dimatching Dengan Yang Tidak Kita Klik Klik Grup Match Kita Ada Kelompok Grup Nanti Di Bentuk Datanya Itu Adalah Kalau Kita Bisa Lihat Apa Namanya View Datanya Kita Bisa Lihat Men Men Di Video Datanya Seperti Ini Kalau Kita Mastikan bahwa kita bisa melihat di listnya ini kan kalau kita pastikan kan nah jelas bahwa ini pasangannya itu satu-satu berarti ini pasang pertama pasang kedua pasang ketika dan jelas dia ini kan kasusnya di kontrol kasus kontrolnya paham ya ini harus anda pahami ini jangan nanti struktur datanya enggak jelas ya ini kan bisa saja nanti apa namanya nanti nggak bisa dianalisis kalau enggak struktur datanya seperti ini ini sudah dijelaskan kemarin jadi nanti di analisis gadget itu nah dipastikan tadi apa di kasusnya apa ini exposurenya apa tadi sedangkan yang kasusnya ke sedangkan di sini grupnya paham ya ke kontrolnya ini memastikan artinya mana yang kamenya gitu mana yang kasus mana yang kontrolnya adalah pajanan ini kan pasangannya grupnya tadi nah ketika ini kita klik Oke nah yang jadi masalah adalah di sini yang kita lihat itu kan discordannya kan yang ini nih yang 414 dan satu ini di kolom B dan A dan C nya ini nah ini yang yang biasanya menanyakan ini pakai make member apa enggak apa ya enggak karena di jelas di sini karena D dikatakan di sini karena temukan apa hanya lima discordant terhati pasangan yang discordannya hanya lima jumlahnya lima ini artinya empat tambah satu ini artinya apa nilai ini sangat apa namanya ya ya artinya kecil dari 20 nah artinya apa nih kita tidak bisa katakan ini is recommended that on the exact result video sepertinya kita menggunakan exact di sini dan kita tidak bisa mengestimate berapa nilai ya ornya bisa dikatakan di sini jadi nilai p-value nya nggak bisa juga kita gunakan make member disini yang yang kita gunakan ya bisa exact ini kita bisa gunakan tapi kan disini dapat nilai ornya kan apa namanya kalau ernya kempat dengan 464 bagi satu kan kan B per se kan kemarin kita jelaskan karena nah bedanya apa kalau kita ambil data yang lang-80 tahu kalau kita ambil data apa namanya yang lang-80 kita lihat coba kita set datanya nah yang lang-80 itu ya kan nah ini kan sebenarnya ini saya coba rubah datanya hanya menambahkan jumlah sampelnya sedangkan poporsinya akan sama nah kalau kita coba analisis disini dipastikan bahwa pajanannya adalah smoke case controlnya adalah case group nah disini perbedaannya adalah ini jadi ingat anda bayangkan kalau nanti anda disini kan kita bisa belajar ini jumlah sampelnya disini berapa yang tadi jumlah sampelnya berapa kalau tadi jumlah sampelnya kan 20 ya jumlah pasangannya 10 kalau disini ini jumlah sampelnya 80 jumlah pasangannya adalah 40 nah anda ingat-ingat disini 40 disini ini adalah pasangan bukan jumlah sampel nah itu harus dipahami nanti pas di ujian ditanya berapa jumlah pasangan jawabannya 40 kalau nanti saya tampilkan disini sedangkan nanti yang jumlah apa namanya jumlah sampelnya berapa nah disini kan nggak kelihatan tinggal kali 40 kali 2 80 ya kan nah kalau nanti kalau ditanya nanti tampilannya sini berapa orang yang case control kita bisa lakukan n kali n kali 2 disini kita bisa kali n kali n kali n kali 2 ini coba berapa orang yang exposure nya ambil merokokok dengan outcome nya adalah case lihat kan bedanya sampelnya berapa 8 80 nah artinya apa nih pesannya gini nanti kalau anda melakukan studi case control nggak cukup tuh kalau sampelnya hanya 20 saja kalau anda menggunakan match case control sulit anda akan menemukan discordan yaitu apa namanya untuk lebih dari 20 probabilitasnya sampel 80 pun juga belum tentu tapi setidak-tidaknya ya itu kita memastikan kita menggunakan maknamor kita gunakan eksek nanti coba ada out ratio nya juga empat kan karena proporsi datanya yang tadi yang sama sebenarnya tapi ini hanya memper apa namanya memper istilahnya size nya diperbesar gitu dan ternyata ya disini dikatakan karena memang apa ada sekolahnya lebih dari 20 nanti kan 16 atau sama ya 16 tambah 4 itu kan apa namanya akhirnya apa digunakan atau can be used nah terus satu yang nanti apa namanya terakhir yang ingin saya sampaikan ke anda anda harus download tidak salah sudah saya sampaikan ke anda di apa namanya di Playstore juga bisa anda memastikan atau di apa namanya Apple Store ya Apple Store saya tidak tahu sudah ada apa belum ini anda harus download aplikasi epi info ini kalau ibarat saya tuh anak epi itu jadi wajib gitu nah karena di Apple apa namanya di apa ya di Android terus saya kira di Android itu sudah bisa di download gitu ada epi info anda bisa cek di situ info untuk Android info untuk Android itu anda harus download karena setidak-tidaknya nanti anda bisa melakukan yang namanya apa kalkulasi nanti di situ nah apa namanya Android coba saya Google nah coba anda anda apa namanya anda Google di sini nah anda pastikan ini epi info aplikasi ini Google Play nah ini aplikasinya nah ini apa namanya anda bisa download ini nah ini sangat membantunya kenapa ini sama dengan tadi yang saya katakan yang pas di awal kita coba share screen di sini nah setidak-tidaknya anda bisa uji apakah anda menganalisis benar apa tidak nah biasanya kalau saya uji inskripsi itu kita bisa lihat ini coba saya share screen di sini nah itu adalah nih di sini ini sama juga yang tadi di mp-info yang di gadget itu kan ada start card di sini nah start card di sini kelihatan ya kelihatan ya kan ada juga unmet case control ada apa namanya tambah 2x2 nah contohnya saya sumbasikan di sini ini saya baca screen nah tampilannya akan seperti ini nah setidak-tidaknya dari outcome yang tadi misalnya kita menggunakan di SPSS misalnya gini kita ingin memastikan misalnya di SPSS yang tadi misalnya dapat nanti mahasiswanya kan tablasinya seperti ini saya mencek apakah p-value nya benar apa tidak nah saya punya hanya dasar data dasarnya adalah yang ini 2480 ya gitu kan dengan tadi 86220 ya kan nah ini kita bisa bisa pastikan di sini nah kita tinggal input tadi berapa 244 ya kan terus tadi berapa 80 tadi berapa 86 satu lagi berapa 250 nah dengan cepat kita bisa pastikan nah kita sudah dapat nilai berapa out ratio nya berapa nilai risk nya jadi ada kejadian jadi ada kejadian waktu ujian mahasiswa jadi buat ini udah bagus banget gitu tapi pas waktu ditambahkan lah nilai out nya saya aneh kayaknya ada yang aneh gitu kan kalau kita nah kalau kita yang kita paham kita tinggal masukkan kan bahwa ini berarti mahasiswa ini ngacu buatnya tapi karena karena saya seolah-olah saya cepat menghitung heran juga pengujiannya kok anda bisa menghitung secara cepat di situ padahal saya menggunakan aplikasi yang tadi saya sampaikan ke anda nah anda tinggal di input ya anda tinggal bisa cross check di situ nah itu tadi saya katakan nah anda anak epit harus bisa menilai secara cepat seperti ini nah setidak-tidak ini dalam tabulasi ini udah kalau saya katakan kalau nanti anda melaksikan untuk pelajar tabulasi ini bisa satu semester juga gitu untuk tabulasi saja nah banyak istilah-istilah dan juga parameter yang akan dinilai nah oke nah artinya gunakanlah nanti ini nah bayangkan nanti ada strata 2, strata 3 anda ingin memilahnya juga macam-macam gitu nah dengan gunakan aplikasi anda bisa memanfaatkannya dengan baik nah tidak hanya itu ya itu juga banyak yang tadi yang saya sampaikan ke anda bahwa nah disini juga banyak nanti anda tinggal explore saja yang mana anda lakukan untuk mengkalkulasikan sampel jika apa namanya yang match case control yang tadi ini coba ini coba ini berapa nanti dan ini juga bisa seperti ini dengan jumlah pasangan anda anda bisa memastikan disini ya kan berapa apa namanya nilai terexpose dan yang mesh dan apa namanya yang sama-sama terpajan tidak terpajan pada kontrol baik pada apa kasusnya nanti kita simulasikan nanti oke nah saya kira itu waktu kita sudah ini nah nanti nah tentu anda dari tadi dalam menilai itu anda pastikan dan anda mampu menilai itu dan membandingkan dan sebenarnya untuk ini yang penting kan tadi saya katakan saya sebenarnya dalam hal ini karena nanti anda juga belajar manajemen analisis data sebenarnya yang paling saya tekankan itu ini dasarnya dasar di dalam apa filosofinya konsepnya itu yang menjadi penting yang harus kita pahami nanti kan tinggal kalau bicara tutorialnya banyak apa tutorial yang bisa anda pelajari melalui internet YouTube kalau ada yang ragu anda bisa memastikan perbandingan-perbandingan itu dan ingat kadang-kadang juga berbeda cara analisis apa ilmu-ilmu sosial dengan ilmu kesehatan dan khususnya juga epidemiologi tentukan kita lebih banyak nanti sebenarnya yang tepat itu memang aplikasinya bukan SPSS tapi juga epi info 7 atau memang ya Stata misalnya kalau yang tepat kan Stata juga berbayar seperti itu atau nanti yang studio atau memang yang lebih yang gratis dalam hal ini oke saya kira itu terima kasih ini kita sudah bahas dan saya kira mungkin pertemuan kita terakhir itu mungkin minggu depan untuk memastikan nanti kita coba menganalisis untuk data apa namanya numerik di dalam apa namanya epidemiologi analitik ini kalau mudah-mudahan nanti kita bisa memastikan bahwa apa namanya dengan cara data numerik juga nanti di dalam manajemen data juga harus anda pahami secara komprensif nanti yang penting yang saya kasih adalah konsep dan bagaimana nanti perbandingan jenis data ini untuk interpretasi maupun juga analisis itu saja terima kasih atas perhatiannya banyak maaf nanti tolong nanti Fitri absensinya bisa di apa direkap dengan gform nanti dikirim ke WA oke dan absensi yang sudah ada mungkin di lab mungkin bisa diisi saja dulu untuk di tengah tangani yang hadir di laboratorium terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih terima kasih terima kasih